PT Jabab KTBK selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung telah menyiapkan dana sebesar 150 miliar rupiah untuk membangun kembali kawasan tersebut. PT Jabab KTBK mengklaim hampir 30% bangunan rusak akibat tsunami Selat Sunda. Pasca tsunami yang melanda kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung, Banten Sabtu kemarin, PT Jabab KTBK selaku pengelola kawasan tersebut menegaskan waktu yang dibutuhkan memperbaiki kondisi Tanjung Lesung bisa mencapai 6 bulan. Menurut Cermen PT Jabab KTBK, SD Darmono, alokasi untuk pembangunan kawasan tersebut sebesar 150 miliar rupiah dan sisanya akan dibangun melalui asuransi. Darmono mengakui tsunami yang terjadi di Selat Sunda akan berdampak terhadap turunnya jumlah pengunjung di Tanjung Lesung. Namun pihak pengelola belum bisa memastikan secara detail berapa besar penurunan jumlah pengunjung tersebut. Ya kalau itu mesti dibangun kembali gedung-gedung semua itu mungkin perlu kurangkali 150 miliar. Untuk 30 persen itu Pak? Ya kurang lebih lah kalau mau dibangun kembali ulang semua ya. Itu di full cover asuransi Pak? Di full cover asuransi. Kita perkirakan yang kita bisa klaim itu cukup bisa untuk membangun kembali. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dikelola oleh anak usaha Jawa BK yakni PT Banten West Java. Di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sendiri ada di sekitar 250 kamar hotel di mana hampir 30 persen bangunannya rusak akibat tsunami Selat Sunda. Jakarta Gilang Praditya untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!